Sebelum ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi dalam operasi tangkap tangan, Wali Kota Bandung Yana Mulyana sempat mengingatkan agar anak buahnya jujur dan disiplin. Arahan tersebut disampaikan Yana Mulyana kepada 120 pejabat Kota Bandung yang baru dilantik di Balai Kota Bandung pada Jumat 14 April 2023 pagi. Yana mengungkapkan jabatan adalah amanah, maka para pejabat yang dilantik harus mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Selain itu, ia juga mengingatkan aparatur sipil negara secara umum beserta keluarga juga menjalankan pola hidup sederhana dan tidak pamer hidup mewah di media sosial. Menurutnya, hal itu akan menimbulkan antipati kepada individu ASN dan lembaga yang menaungi. Tak lama setelah acara pelantikan pejabat Pemkot Bandung, Yana Mulyana ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan pada Jumat 14 April 2023 sore. KPK menangkap Yana Mulyana terkait kasus suap proyek Smart City, pengadaan CCTV, dan internet. Saat ini, KPK menahan Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, selama 20 hari ke depan. Ketua KPK Nurul Gufron menyebut Yana akan mendekam di rumah tahanan KPK pada Gedung Merah Putih terhitung sejak 15 April hingga 4 Mei 2023. Dalam perkara ini, KPK sebelumnya telah menetapkan enam tersangka, termasuk Yana dan Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Bandung, Dadang Darmawan, serta Sekretaris Perhubungan Pemkot Bandung, Hairul Rijal. Sementara dari pihak swasta adalah Direktur PT Sarana Mitra Adikuna, Beni, Manajer PT SMA Andreas Guntoro, dan CEO PT Citra Jelajah Informatika Soni Setiadi. Dalam perkara ini, Yana dan Dadang diduga menerima sejumlah uang dari para pengusaha tersebut melalui perantara Hairul Rijal dan Sekretaris Pribadi Yana bernama Rizal Hilman. Dalam OTT ini, KPK mengamankan uang Rp 924 juta dalam pecahan rupiah, Ringgit Malaysia, Dolar Amerika Serikat, Dolar Singapura, dan Baat Thailand. KPK, atas kegiatan tangkap tangan ini kemudian menetapkan enam orang tersangka, yaitu pertama Saudara YM sebagai setaku wali kota Bandung Prode 2022 sampai saat ini, dua Saudara Dede, Kepala Dinas Perhubungan Pemkot Bandung, tiga Saudara KR, Sekretaris Dinas Perhubungan Pemkot Bandung, empat Saudara BN, Direktur PT SMA, lima Saudara SS, CEO PT Sivo, enam Saudara AG, Manager PT SMA. Para tersangka tersebut disangkakan sebagai berikut. Pertama, Saudara BN, SS, dan AG sebagai pemberi diduga melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf A atau Pasal 5 ayat 1 huruf B atau Pasal 13 Undang-Undang 3199, Jungto 2020-2001 tentang pemberitaan tindak bidana korupsi. B, Saudara YM, Saudara Dede, dan Saudara KR diduga sebagai penerima melanggar Pasal 16 huruf A, Pasal 12 huruf A atau Pasal 12 huruf B atau Pasal 11 Undang-Undang 3199, Yungto 2020-2001 tentang pemberitaan tindak bidana korupsi. Terkait kebutuhan penyidikan, selanjutnya para tersangka dimaksud ditahan tim penyidik masing-masing selama 20 hari, terhitung mulai tanggal 15 April sampai dengan 4 Mei 2023. Pertama, Saudara YM ditahan di rutan KPK pada Gedung Merah Putih. B, Saudara Dede dan KR ditahan di rutan KPK pada Markas Komando Polisi Militer Angkatan Laut Makopus Pomal. C, Saudara BN, SS, dan AG ditahan di rutan KPK pada Pembang Jaya Guntur. KPK menyampaikan terima kasih kepada masyarakat atas kepercayaannya dan yang telah melaporkan adanya dugaan tidak bidana korupsi di mana terjadi di sekitarnya yang telah dilakukan dan kemudian dilaporkan kepada KPK. KPK juga terus terang sekali lagi, KPK bersedih dan ironi. Mengapa sampai hari ini telah berulang kali KPK menangkap beberapa kepala daerah, tetapi masih saja ada kepala daerah-kepala daerah yang masih melakukan penerimaan-penerimaan tindak pidana korupsi. Dan kami sekali lagi berharap ini tentu perlu perbaikan secara sistemik. Kita tidak berharap para pejabat negara terus kemudian melakukan tindak pidana korupsi karena sistemnya masih mungkin dari sistem politiknya masih membutuhkan korupsi sebagai bagian dari untuk mengesistikannya kekuasaan mereka, baik dari proses saat pilkada, proses selama memimpin ataupun kemudian kebutuhan-kebutuhan pada saat proses untuk incumbent melanjutkan pemerintahnya dalam proses politik yang berperilai tinggi, maka kemudian seakan-akan korupsi sudah menjadi kebiasaan dan keharusan. Ini yang harus kita hentikan. KPK sekali lagi tidak bangga kalau kemudian ditangkap-tangkap terus, tetapi kemudian proses regenerasi korupsi masih tetap terjadi. Oleh karena itu kami berharap juga di momen menjelang hari raya ini kebutuhan-kebutuhan seakan-akan THR itu juga menjadi momen kemudian banyak serah terima gratifikasi maupun suap yang diterima oleh para pejabat negara. Oleh karena itu sekali lagi KPK juga mengingatkan, mari kita rayakan hari raya, mari silahkan juga berbagi, tetapi dengan tidak menggunakan korupsi. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya kembalikan ke Mas Ali Fikri. Baik, terima kasih Pak Anul Kufron yang telah membacakan poin-poin dari hasil kegiatan tangkap tangan oleh KPK hari Jumat yang lalu. Ada enam orang yang ditapkan sebagai tersangka dan juga dilakukan penahanan, sampai nanti di tanggal 4 Mei 2023 selama 20 hari pertama dan tentu dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan proses penyidikan. Baik, berikutnya kami tunjukkan barang bukti dalam kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan pada Jumat yang lalu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.